oke tambahkan sini 3 tetes saja 1,2,3 sediakan 1 mangkok bersih oke sediakan 1 mangkok bersih untuk bahan yang saya gunakan adalah kali ini bahan yang saya gunakan adalah cangkih cangkih oke oke kita gunakan cengkih 1 sendok teh cengkih 1 sendok teh cengkih guna sister oke kemudian tambahkan dengan minyak kastur minyak kastur minyak kastur ataupun minyak jarak ini minyak jarak ini sangat kental minyak kastur ini guna sister sangat kental guna sister bisa membeli minyak ini di toko-toko online harganya murah murah oke tambahkan dengan 5 sendok makan minyak kastur atau minyak jarak setelah ini tambahkan dengan 3 tetes minyak kayu putih 3 tetes minyak kayu putih untuk ini saya gunakan minyak kayu putih caplang oke tambahkan sini 3 tetes saja 1 2 3 oke kalau sudah seperti ini bunda sister kita biarkan saja selama 24 jam jadi kita tutup bahan ini kita tutup seperti ini diamkan selama 24 jam baru kemudian kita menggunakannya oke setelah kita biarkan 24 jam bunda sister bisa menggunakan bahan ini bunda sister bisa menggunakan bahan ini untuk mengatasi kulit kering kulit kusam keriput kerukan dan plek-plek hitam untuk cara memakainya oleskan saja merata pada seluruh kulit wajah atau kulit yang ingin dicerahkan yang ingin dikencangkan yang ingin digloinkan dioleskan merata oke seperti ini habis sedikit kita oleskan saja seperti ini panik dapat digunakan pada kulit seluruh tubuh jadi dapat digunakan pada kulit wajah kulit tangan kulit kaki atau kulit wadah dan lainnya yang ingin dikencangkan yang ingin digloinkan oke dioleskan merata sambil sedikit digosok-gosokkan 5-10 menit diamkan semalaman baginya baru dicuci dengan air oke jangan lupa lakukan perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit yang putih bersih kenyal kencang muda dan glowing itu oke setelah digunakan setelah digunakan bunda sister tutup kembali seperti ini bahan ini dapat digunakan sampai 2 minggu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati